Salam Damai Sejahtera Secara puitis hati adalah simbol pusat manusia, emosi, cinta, nafsu, keinginan, kekuatan, kehendak kita. Dalam bukunya The Sacred Heart of the World, David Richo menjelaskan hati kita adalah pusat lembut dari diri tanpa ego dan memiliki satu keinginan yaitu untuk terbuka. Hati adalah kapasitas untuk membuka. Hati berisi kemampuan kita untuk menjangkau sehingga merupakan penawar keputus asaan. Kontemplasi hati Yesus menunjukkan kepada kita seberapa dalam kita sebenarnya. Seberapa besar potensi cinta kita. Seberapa tinggi aspirasi kita untuk cahaya. Dalam Injil hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada banyak orang seperti dalam Matthew 9 ayat 36. Dan dia memberitahu kita bahwa dia adalah rembut dan renah hati. Hati kudus Yesus yang mulai berdenyut di dalam rahim perawan terberkati. Lebih dari 2000 tahun yang lalu masih berdetak hari ini dalam kemanusiaan yang dimuliakan dari Kristus yang bangkit. Dan hal itu akan berdenyut selamanya. Memompah rahmat, belas kasihan dan kehidupan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Di dalam hati Tuhan kita mengalami belas kasihan yang luar biasa dan keinginannya yang tak terbatas untuk berelasi dengan kita. Selama berabad-abad banyak orang Kristen mengembangkan gambaran kasar tentang Tuhan dan Yesus sebagai hakim yang menakutkan. Jauh dari urusan manusia, siap untuk menjatuhkan hukuman atas kegagalan moral. Perawan Maria yang terberkati dan orang-orang kudus menjadi pendoa yang ramah dan mudah didekati. Yang akan pergi kepada Tuhan untuk kita. Memohon joh jiwa-jiwa yang berdosa dan bersalah. Jansenisme khususnya lazim di Perancis pada abad ke-16 dan ke-17 yang terlalu menekankan mengurka Tuhan, ketidaklayan layakan sifat manusia, dan ketakutan sebagai respon mendasar terhadap yang ilahi. Dilihat dalam konteks ini, penampakan hati kudus Yesus kepada Santa Margaret Mary Alaku memanifestasikan kebutuhan akan koreksi teologis dan keseimbangan spiritual mengenai persepsi populer tentang Kristus. Yesus mengukapkan kepada orang suci hatinya, berkorban, berkobar dengan cinta untuk kemanusiaan, ditusuk dan disalibkan, menawarkan keselamatan dan belas kasihan. Hati Yesus merindukan kita untuk menawarkan cinta dan pengabdian kita sebagai balasannya. Jika beberapa bentuk spiritualitas yang terdistorsi hanya berfokus pada hukuman Tuhan, hati kudus menekankan belas kasihan. Jika banyak orang percaya takut akan Tuhan secara berlebihan, disini kasih dan sukacita ilahi dinyatakan. Jika Yesus tampak jauh dan tidak dapat didekati sebelumnya, hati kudus mengundang kita untuk masuk ke dalam tungku cinta kasih ilahi. Santa Margaret Mary menggambarkan pengalamannya tentang Tuhan. Hati ul ilahiku sangat mencintai umat manusia dan kamu, khususnya sehingga tidak dapat menahan api cinta kasihnya yang terpendam. Mereka harus meledak melalui Anda dan mengukapkan hatiku kepada dunia untuk memperkaya umat manusia dengan harta saya. Setelah wahyu tersebut, Yesus menyatukan hatinya dengan hati dalam perpaduan cinta dan sukacita mistik. Sebagaimana Santo Yohanes mengingatkan kita, Allah adalah kasih. Dia yang mengosongkan dirinya bagi orang lain. Menginginkan keselamatan gekal kita, mencari yang hilang, dan membawa pulang domba-domba yang mengembara. Seluruh peristiwa Kristus adalah misi belas kasihan. Karena Putra dalam ketaatan radikal kepada Bapak, berinkarnasi dalam daging kita, memberitakan Injil Kerajaan, menyembuhkan orang sakit, mengampuni orang berdosa, memberi makan yang lapar, dan akhirnya mempersembahkan hidupnya di kayu salib. Setiap kata, tindakan, gerak tubuh, dan sikap Yesus memanisfesaskan kasih yang sempurna, murni dan tanpa pamrih bagi setiap pribadi manusia. Jika cinta berarti menginginkan kebaikan orang lain, benar-benar bebas dari kepentingan diri sendiri, kita melihat kesempurnaan cinta kasih semacam itu dalam diri Yesus yang membara. Jangan sampai kita berpikir bahwa cinta seperti itu naif, sederhana, atau mudah. Hati kudus bersinar di mahkota iduri, ditusuk dan berdarah. Penyaliban Kristus adalah jalan yang menakutkan melalui lembah kegelapan dan kejahatan yang dilalui oleh Allah sendiri, merangkur segala sesuatu yang berdosa, rusak dan mati, yang menjerat dan menghancurkan kita. Dengan berdiam diri di hadapan para pengamiayanya, berdoa bagi para pembunuhnya, mencintai pencuri yang sekarat, dan memohon pengampunan bagi para pendosa. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kasih hatinya yang tak bersarat, tak terbatas, dan ilahi adalah satu-satunya kekuatan yang dapat menyembuhkan dunia dari kebencian, dari dosa, dan juga segala kejahatannya. Penolakan terhadap Tuhan. Dengan mengambil ke atas dirinya sendiri totalitas kejahatan manusia yang dilakukan oleh setiap orang setiap saat, Yesus membiasakan kegelapan yang luar biasa ini ke dalam terang kebangkitan. Semoga menginspirasi Tuhan Yesus memberkati salam sehat buat kita semuanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.